PEMBICARA 1 Dua orang yang masih menjalani perawatan adalah DS 35 tahun dan anak berusia 5 tahun AY. Sementara, guna penyelidikan dan mengungkap penyebab kematian korban, ketiga jenazah di bawah polisi ke Rumah Sakit Kori Kramatjati, Jakarta Timur untuk kepentingan otopsi. Tadi malam, kurang lebih jam 9 malam, satu orang juga turut meninggal. Maka saat ini ada tersisa tinggal dua pasien. Yang pertama pasien dewasa, laki-laki, dan satu lagi adalah pasien anak. Dan untuk perkembangannya, memang pasien anak ini alhamdulillah sudah sangat membaik. Sebelumnya, Kamis pagi, warga Ciketing Udik Bantar Gebang, Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan satu keluarga yang terkapar di dalam rumah kontrakannya dengan kondisi mulut mengeluarkan busa. Ini kasus dugaan keracunan satu keluarga tersebut masih dalam penyelidikan Polsek Bantar Gebang dan Fores Metro Bekasi Kota. Terima kasih. 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 Terima kasih.